Intro Apa kabar pemirsa bertemu lagi bersama saya Nandita Ariska dalam Warta Parlementaria Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI Dan inilah Warta Parlementaria selengkapnya Komisi 2 DPR RI menghimbau Pemda Papua dan Papua Barat lebih meningkatkan pengawasan Terhadap penyaluran dana otonomi khusus atau OTSUS Agar masalah kesehatan dan juga pendidikan di wilayah Papua terjamin Komisi 2 DPR RI menghimbau Pemda Papua dan Papua Barat lebih meningkatkan pengawasan Terhadap penyaluran dana otonomi khusus atau OTSUS Agar masalah kesehatan dan pendidikan di wilayah Papua terjamin Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan Papua terus menjadi perhatian DPR RI dan pemerintah. Terbukti dengan adanya Undang-Undang Otsus Papua dan otonomi khusus harusnya dimaknai sebagai kemandirian Pemda mengelola daerahnya. Adanya kejadian gizi buruk dan wabah campak di daerah Asmat, Papua menunjukkan pelaksanaan Otsus belum memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat Papua. Tapi itu bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk abai dalam persoalan ini. Maka kemudian kami berharap pemerintah memaksimalkan lagi kebijakan atau program-program yang diambil dari dana otonomi khusus. Termasuk juga perhatian pemerintah di tingkat pusat pun perlu ditingkatkan kepada saudara-saudara kita di Papua. Anggota Komisi 2 DPR RI Aceh Hasan Syazili juga mengungkapkan keprihatinan atas kasus gizi buruk yang terjadi di Papua. Dana Otsus yang cukup besar seharusnya dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Seluruh pemangku kepentingan dihimbau, menyalurkan dana otsus dengan tepat sasaran dan tepat guna. Pemerintah daerah tentu harus lebih proaktif untuk bisa mendeteksi secara dini persoalan-persoalan yang hadapi oleh masyarakat. Penggunaan dana otonomi khusus itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan melalui institusi pengawasan. Nur Fuad dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Kurangnya tenaga pengajar di sejumlah daerah menjadi perhatian khusus DPR RI. Selain penempatan guru yang tidak merata, sistem perekrutan juga ikut andil, membuat minimnya penempatan tenaga guru di daerah-daerah. Kurangnya tenaga pengajar di sejumlah daerah menjadi perhatian khusus DPR RI. Selain penempatan guru yang tidak merata, sistem perekrutan juga ikut andil, membuat minimnya penempatan tenaga guru di daerah-daerah. Menurut anggota Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati, yang ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI baru-baru ini, jumlah guru yang pensiun tiap tahunnya tidak diimbangi dengan rekrutmen yang terencana dengan baik menjadi salah satu penyebab kekurangan guru di sejumlah daerah. Esti Medesa Kemendikbud agar segera membuat roadmap untuk perekrutan dan juga penyebaran guru. Bagaimana pola rekrutmennya, sesegera mungkin, lalu juga pola penempatannya. Nah itu penting, rekrutmen lalu juga pola penempatan. Kesanggupan-kesanggupan dari para tenaga pendidik untuk ditempatkan di seluruh wilayah yang berada di Indonesia ini. Anggota Komisi 10 lainnya, Marlinda Irwanti, mendesak. Pemerintah dalam hal ini, Medesa Kemendikbud juga menpan-RB agar segera menciptakan formula untuk melakukan pengangkatan status kepada guru-guru honorer yang diharapkan dapat memeluhi kekurangan jumlah guru di sejumlah daerah. Menurutnya, kekurangan guru adalah cambuk yang menyakitkan dalam dunia pendidikan. Salah satu fondasi keberhasilan sebuah pendidikan adalah SDM-nya. Dan SDM itu adalah guru. Kalau kita sampai kekurangan guru, maka pasti pola pendidikan yang dilakukan juga tidak akan menghasilkan anak-anak yang cerdas dan berkualitas. Panji dan Arief, TVR, Parlemen melaporkan. Panitia khusus atau pansus Rancangan Undang-Undang Pertembakawan DPR RI mendesak berbagai pihak yang memiliki kaitan dengan industri pertembakawan di Indonesia, saling bersinergi dan bekerja sama untuk menjaga industri pertembakawan Indonesia dari kekuasaan pihak-pihak asing di Indonesia. Panitia khusus atau pansus Rancangan Undang-Undang Pertembakawan DPR mendesak berbagai pihak yang memiliki kaitan dengan industri pertembakawan di Indonesia, saling bersinergi dan bekerja sama untuk menjaga industri pertembakawan Indonesia dari kekuasaan pihak-pihak asing di Indonesia. Usai rapat di Gedung Nusantara II DPR Jakarta, Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pertembakawan DPR Firman Subagio mengkritisi sejumlah pihak di industri rokok, diantaranya komunitas kreatek maupun petani tembakau yang masih bekerja sendiri-sendiri di tengah kondisi industri pertembakawan nasional yang sedang diserang pihak-pihak anti tembakau yang sistematik. Para pihak terkait seharusnya bersinergi dan melakukan konsolidasi lebih intens untuk mempertahankan industri tembakau nasional. Berjuang itu kan harus sama. Kalau perjuangan itu enggak dibangun secara bersama, ibaratnya enggak seperti orang main musik. Kalau dirijanya enggak ada kan musiknya bunyinya enggak jelas, patah yang kelontang. Lebih kompak gitu. Perjuangan itu perlu kekompakan, perlu kebersamaan. Kalau kita sendiri enggak akan menang. Indonesia merdeka itu karena Bung Kano bisa menyatukan itu. Dengan senjata bambu runcing kita bisa menang. Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pertembakawan DPR Firman Subagio menambahkan kerjasama yang baik antar pihak yang berkepentingan dengan pertembakawan perlu untuk melawan pihak asing menguasai industri rokok nasional, serta untuk mengatasi persaingan industri rokok dan industri farmasi yang semakin meningkat. Tidak menyebutkan secara ini, tapi ada industri farmasi yang jelas akan menjajah dan termasuk industri rokok kreatif asing yang akan mendominasi daripada industri rokok nasional kita. Septya dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria diantaranya datang dari Komisi 2 DPR RI yang mendesak pemerintah tingkatkan pengawasan pulau-pulau di Indonesia setelah jeda yang berikut ini. Aksi teror melintasi batas-batas negara mengancam keselamatan bangsa. Negara harus segera menetapkan penanganan batas tindak pidana terorisme tanpa mengesampingkan demokrasi dan hak asasi manusia. DPR RI dan pemerintah saat ini sedang membahas rancangan undang-undang tentang tindak pidana terorisme untuk keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya kehadapan Anda. Panitia khusus angket KPK jamin transparansi. Penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemiksa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyediakan fakta yang dapat dipercaya. Terus menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen, hadir setiap Senin sampai Jumat, pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat, dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wawonang, menyusun program legislasi nasional prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklajuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara, maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wawonang yang berkaitan dengan tiga fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wawonang lain seperti, pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Judisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Keenam, memilih tiga orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Terkait kabar penjualan Pulau Ajab di Bintan Kepulauan Riau di situs online internasional, Komisi 2 mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pengawasan dan juga perlindungan di setiap pulau yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Terkait kabar penjualan Pulau Ajab di Bintan Kepulauan Riau di situs online internasional, Komisi 2 mendesak pemerintah pusat dan daerah meningkatkan pengawasan dan perlindungan di setiap pulau yang berpenghuni maupun tidak. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Taman Nuri melarang privatisasi kepemilikan pulau di Indonesia oleh pihak asing. Terlebih, hal itu telah diatur dalam undang-undang. Untuk itu, Taman Nur mendesak pemerintah melakukan pendataan atas 17 ribu pulau di Indonesia serta meningkatkan pengamanan kepada setiap pulau. Soalnya ini menyangkut ketahanan kita. Kalau semangat kita saja menjual pulau, ini dibeli orang dari luar negeri, kemudian di situ bikin untuk mata-mata kita. Mau apa kita? Ada pulau orang-luar orang di dalam negara kita. Nah itu makanya hal-hal seperti itu mesti diawasi, melalui. Tidak boleh privatisasi, tapi harus melalui. Harus melalui negara. Negara lah yang bisa. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Edy menilai, tidak adanya ketegasan hukum dari pemerintah membuat pihak asing secara bebas memperjual belikan pulau milik Indonesia. Untuk itu, Lukman akan berupaya mengatur hak guna kepemilikan pihak asing atas tanah di Indonesia melalui undang-undang pertanahan. Intinya kami DPR tidak mau ada kebijakan yang membolehkan orang asing memiliki pulau. Ya, memiliki pulau. Tidak boleh, apalagi di perbatasan. Bahaya, karena perbatasan ini rawan terhadap berubahnya tata batas. Hilman Hidayat dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika mempercepat pembangunan satelit Palapa Ring 2 dalam memberikan keadilan akses informasi dan juga internet ke daerah-daerah perbatasan terdepan dan tertinggal di seluruh wilayah Indonesia sehingga masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Ruti Antara baru-baru ini, Kutua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Al-Mashari menyatakan, negara harus mewujudkan setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap internet. Internet harus ada di setiap daerah pelosok Indonesia. Abdul Haris mendukung adanya program percepatan pembangunan satelit Palapa Ring 2. Namun hal ini juga harus diawasi secara ketat, agar tidak terjadi penyalahgunaan proyek pembangunan. Abdul Haris menegaskan tidak boleh terjadi diskriminasi hak masyarakat dalam mendapatkan akses informasi. Oleh karena itu, ia mendesak, pemerintah segera merealisasikan penyebaran informasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Gini, pada prinsipnya di Kominfo, ketika rapat dengan Komisi 1, kita dorong agar seluruh rakyat Indonesia memiliki akses yang sama terhadap internet, dimanapun dia. Oleh karena itu ada program Palapa Ring dan seterusnya, itu adalah upaya untuk mewujudkan agar setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama terhadap akses internet. Agar tidak ada warga negara Indonesia yang tertinggal. Anggota Komisi 1 DPR RI, Andreas Hugo Parera, mengatakan, pembangunan satelit Palapa Ring 2 merupakan salah satu instrumen untuk menyatukan masyarakat Indonesia ke dalam satu sistem terpadu komunitas informasi. Program Palapa Ring 2 harus segera diselesaikan. Kita harap ini tidak hanya informasi itu dan instrumen ini, Palapa Ring ini bisa tidak hanya berfungsi di kota-kota besar atau di wilayah-wilayah yang selama ini di barat atau di tengah, tetapi juga masuk ke pelosok-pelosok di wilayah-wilayah yang terdepan, wilayah-wilayah yang tertinggal, wilayah-wilayah yang jauh dari pusat informasi. Hilman Hidayat dan Denus, TVR, Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika mempercepat pembangunan Palapa Ring 2 untuk memberikan akses informasi dan internet ke daerah-daerah terluar, daerah terdepan, dan daerah tertinggal di seluruh Indonesia agar masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat. Komisi 1 DPR RI mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mempercepat pembangunan Palapa Ring 2 untuk memberikan akses informasi dan internet ke daerah terluar, daerah terdepan, dan daerah tertinggal di seluruh Indonesia agar masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari menyatakan setiap masyarakat Indonesia berhak memiliki akses yang sama terhadap internet sehingga pembangunan satelit Palapa Ring 2 perlu dipercepat dengan anggaran tahun 2018 di Kemenkom Info secara maksimal dengan tetap diawasi secara ketat. Nah ketika akses ini, hak untuk memiliki akses itu bisa sama, merata, walaupun mungkin kualitasnya berbeda dikit lah, tentunya ada perbedaan mungkin antara kota dengan di daerah, tapi aksesnya ada. Anggota Komisi 1 DPR RI, Andreas Hugo Parera, mengatakan, pembangunan satelit Palapa Ring 2 akan menyatukan masyarakat Indonesia ke dalam satu sistem terpadu komunitas informasi, sehingga tidak ada lagi ketimpangan akses informasi antar daerah di Indonesia. Kemenkom Info Republik Indonesia didorong memfokuskan anggaran belanja 2018 terhadap pembangunan akses informasi dan internet ke seluruh wilayah Indonesia. Di barat sangat maju, sudah 95 persen itu bisa tercover, di tengah sekitar 70 persen. Tetapi di bagian timur Indonesia, ini masih sangat sedikit, baru 30-an persen. Hilman dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria. Tetaplah bersama kami. Alkohol bagi kehidupan kita, bagi tubuh kita, dan juga bagi kehidupan sosial juga tidak baik. Oleh sebab itu, pemerintah dan DPR sedang merancang undang-undang tentang minuman beralkohol agar dapat dikendalikan untuk tujuan-tujuan yang positif dan baik, dan dihindari untuk tujuan-tujuan yang merusak, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat kita. Marilah kita dukung semua, supaya kehidupan kita ke depan tambah baik dan tambah tenteran. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini, sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wawonang menyusun program legislasi nasional prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang Sementara fungsi anggaran Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama Menindaklajuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara Dan fungsi pengawasan Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama Selain tugas dan wawonang yang berkaitan dengan tiga fungsi pokok DPR juga mempunyai tugas dan wawonang lain seperti Pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi Mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD Kelima, memberikan persetujuan kepada komisi yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden Keenam, memilih tiga orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden Terima kasih, video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Peba menjadi KSPN Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia Kami hadirkan di layar kaca Anda Untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke hadapan Panitia khusus angket KPK jamin transparasi Penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua Pastikan pemiksa jangan kemana-mana, tetap saksikan suara Parlemen Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyediakan fakta yang dapat dipercaya Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI Hai, apa kabar? Bermirsa jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen Suara Parlemen Hadir setiap Senin sampai Jumat Pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat Hanya di TVR Parlemen Anggota Komisi 10 DPR RI menyayangkan belum adanya skala prioritas pihak Perpustakaan Nasional Atau Perpusnas Republik Indonesia Untuk meningkatkan indeks literasi dan minat baca Indonesia Anggota Komisi 10 DPR menyayangkan belum adanya skala prioritas pihak Perpustakaan Nasional Atau Perpusnas Republik Indonesia Untuk meningkatkan indeks literasi dan minat baca Indonesia Usai rapat dengan Perpusnas di Gedung Nusantara 1 DPR Jakarta Anggota Komisi 10 DPR ST Wijayanti menjelaskan Minat baca Indonesia masih menduduki peringkat 60 dari 61 negara Disebabkan sistem distribusi dan rasio pustakaan maupun buku yang belum merata Serta sebarang perpustakaan yang masih berpusat di Pulau Jawa Pemerintah perlu melakukan pendekatan perpustakaan ke komunitas terkecil di desa Serta mengoptimalkan fungsi perpustakaan di sekolah Tidak hanya untuk kegiatan belajar mengajar antar guru dan siswa Melainkan juga untuk masyarakat sekitar di waktu tertentu Ketika saya bertanya, ibu membaca buku terakhirnya kapan? Itu ibu-ibu muda itu Membaca buku terakhirnya kapan? Jawabannya adalah Sejak lulus SMA sudah nggak pernah baca buku Sementara dia punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya Ketika mereka datang dengan anak-anaknya Mereka punya tanggung jawab Bagaimana anak-anaknya juga akan tertarik membaca buku Ketika tidak pernah dikenalkan oleh ibunya Saya tidak mengatakan beberapa tanggung jawab anak itu kepada anak-anaknya ibu ya Anggota Komisi 10 DPR STW Jayanti Mendorong sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat Dengan pemerintah daerah melalui lokasi anggaran untuk perpustakaan Dan adanya sinergi dengan lembaga atau instansi terkait Untuk meningkatkan indeks literasi atau minat baca di Indonesia Bisa memutus mata rantai ketidaksukaan terhadap membaca buku Atau tidak ada minat untuk membaca buku Bahkan di rumah pun mungkin satu buku pun tidak ada yang bisa dibaca Membaca koran saja mungkin jarang Maka ya mari kita bersama-sama dengan komitmen kita Termasuk dengan anggaran yang sekarang memang tidak terlalu besar Tetapi kita akan dorong itu supaya anggaran-anggaran yang tersedia Memang kemudian jelas sasarannya terukur Ayu dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan Anggota DPR RI berharap rutinnya kunjungan pelajar dan mahasiswa ke gedung DPR RI Dapat mengembalikan nama baik dan kepercayaan publik kepada DPR RI Karena kehadiran masyarakat di gedung DPR RI merupakan wujud antusiasme Perhatian dan kecintaan masyarakat kepada DPR RI Dengan banyaknya aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa yang mengunjungi DPR RI Dapat mengembalikan citra baik dan kepercayaan dari publik DPR dapat lebih produktif dalam menghasilkan produk legislasi yang berkualitas Dengan mengedepankan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat DPR ini setidaknya dalam periode sekarang ini kan Ya kepada DPR sendiri, kepada kami, saya dan Bu Dr. Hatipa Tentu ini memasukkan Masukkan karena banyak pandangan-pandangan yang sangat penting Sangat original dari para guru besar, para dosen dan mahasiswa Yang tentu ini adalah semuanya sangat positif Bagi upaya perbaikan pembenahan DPR Ditemui pada kesempatan yang sama, anggota Komisi 2 DPR RI Hatipa Saifudian berharap Dengan semakin banyaknya kunjungan mahasiswa ke DPR RI Mahasiswa dapat memahami proses penyusunan kebijakan Yang membutuhkan orang-orang yang kompeten Untuk memberikan satu motivasi kepada mereka Karena di politik ini kan sekarang kita masih sangat maskulin Walaupun kita sudah memberikan suatu afirmasi Khususnya di dalam proses kandidasi atau pencalonan Sekarang kan minimal 30% perempuan Helmi Darmawan dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Meminta tim pansus laporan keterangan pertanggungjawaban Akhir masa jabatan atau LKPJ AMJ DPRD Kabupaten Nganjuk Untuk menindaklanjuti temuan badan pemeriksa keuangan Terhadap LKPJ AMJ yang dinilai berpotensi menyebabkan kerugian negara Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Meminta tim pansus laporan keterangan pertanggungjawaban Akhir masa jabatan atau LKPJ AMJ DPRD Kabupaten Nganjuk Untuk menindaklanjuti temuan badan pemeriksa keuangan Terhadap LKPJ AMJ yang dinilai berpotensi menyebabkan kerugian negara Inspektor Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Setianta Nugraha menjelaskan Ada dua temuan badan pemeriksaan keuangan terkait dengan LKPJ Yaitu kelemahan sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap perundang-undangan Ia menjelaskan temuan BPK tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Misalkan ada temuan-temuan BPK yang sifatnya itu biasanya dua Yaitu kelemahan sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Kedua-dua temuan itu berpotensi adalah adanya kerugian negara Setianta juga menjelaskan mengenai parameter pertumbuhan perekonomian di suatu daerah Dirinya mengatakan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari berbagai aspek Yaitu pembangunan manusia Akses mendapatkan kemudahan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur Selain infrastruktur, pendidikan, kesehatan juga istilahnya itu pengangguran Nah apakah pengangguran itu bertambah ataukah berkurang Ini parameter-parameter ekonomi yang bisa dilihat di daerah Yang biasanya itu ada publikasi dari BPS angka-angka itu Sanika dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPRR yang sudah kami susun dalam warta parlementari Saya Nandita Eriska beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam Terima kasih atas perhatian Anda